Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas salah satu saudara daripada Budi ini yakni Adra PT Tunas Baru Lampung TBK dengan kode emiten TBLA ya jadi saya lumayan tergejut, lalu saya ingin mereview perusahaan yang satu ini saya lihat logonya, eh kok mirip punya yang Budi ya terus saya mencari kenapa sama ternyata mereka satu perusahaan ya, induk daripada mereka berdua itu sama ya jadi karena itu, ini dekat sekali dengan Budi mereka sama-sama bergerak di bidang perkebunan untuk Tunas Baru Lampung ini khusus bergerak di bidang sawit ya dan juga, ini sawit nih, ada tebu juga kalau sedangkan Budi itu lebih ke arah singkong untuk membuat tepung tapioca jadi ada diversifikasi daripada Budi Group ya oke, kita akan melihat tentang TBRA didirikan pada tahun 1973 salah satu anggota dari Sungai Budi Group salah satu perintis industri pertanian di Indonesia yang didirikan pada tahun 1947 TBRA berdiri karena keinginan mendukung pembangunan negara dan memanfaatkan keunggulan kompetitif Indonesia di bidang pertanian saat ini, Sungai Budi Group adalah salah satu pabrikan dan distributor produk konsumen berbasis pertanian terbesar di Indonesia TBRA mulai beroperasi di Lampung pada awal tahun 1975 sejak itu, kami telah berkembang menjadi salah satu produsen minyak goreng terbesar dan termurah Tunas Baru Lampung atau TBRA terdaftar di Bursa FP Jakarta pada tanggal 14 Februari 2000 anggota lain dari Sungai Budi Group adalah perusahaan publik PT. Budi Storch, Switera, NTBK atau Budi ya yang sebelumnya adalah PT. Budi Asit Jaya, TBK pabrikan tepung tapioca yang terbesar dan paling terintegrasi di Indonesia wow, banyak sekali prestasi yang didapatkan daripada Budi Group ya Sungai Budi Group kita akan melihat produk-produk daripada mereka yakni produk minyak dan lemak nabati kami selama bertahun-tahun mendapatkan pangsa pasar dengan cepat kami telah meningkatkan kapasitas produksi kami di Lampung dan Sumatera Selatan dimana kami saat ini memiliki pangsa pasar sekitar 60% kami juga memberi pasar baru pada tahun 1996 di Jawa Timur dengan mengakuisisi pabrik penyulingan minyak goreng kami melihat ini sebagai pintu gerbang menuju pasar Indonesia bagian timur lainnya seperti Kalimantan, Bali, Lombok, Maluku, dan Irian Jaya sejak akuisisi, kami telah meningkatkan efisiensi penyulingan di Jawa Timur dan memperluas kapasitas produksi kami pada tahun 1999 kami juga telah meningkatkan kapasitas produksi dari penyulingan dan membangun pabrik CPO kedua di Lampung dari hasil IPO dimulai di tahun 2000, kami berkomitmen untuk meningkatkan produksi dan menjaga kualitas produk kami kami berencana untuk berinvestasi di pabrik minyak mentah baru di peribunan kami di Lampung dalam jangka waktu dekat selain minyak sayur, kami juga memproduksi minyak kelapa, stearin, minyak kelapa sawit, minyak inti sawit produk konsumen lainnya seperti sabun krim dan sabun cuci yang memanfaatkan asam lemak, produk sampingan dari produk CPO sejak bertahun-tahun lalu, perusahaan telah berencana memasuki bisnis gula bisnis ini akan menjadi bisnis yang terintegrasi dari perkebunan tebu hingga pabrik gula dan penyulingan gula jadi memang dari CPO mau masuk ke gula nih teman-teman dan juga produk yang dapat dihasilkan CPO itu memang banyak sekali karena itu memang saya katakan bahwa produk kelapa sawit seperti CSRA akan mendapatkan cuan ke depan karena ekonomi mulai pulih kembali kita akan berkenalan dengan produk-produk mereka yang tentunya banyak istilah tapi tenang teman-teman, saya akan membantu kita dengan google saya sudah cari, ini minyak goreng kita tahu lah ya sabun, minyak inti sawit, minyak kelapa sawit, terus stearin nah, jadi stearin itu apa sih? stearin itu adalah merupakan fraksi lebih solid yang diperore dari fraksi nasi, minyak sawit, setelah kristalisasi pada suhu terkontrol ya, sangat baik sebagai komponen lembak padat alami bagi produk-produk seperti shortening, kue, roti, dan margarin nah, margarin, jadi buat kue nih teman-teman lalu selanjutnya kita akan melihat pada bagian farm fatty acid distillate nah, ini apa sih? farm fatty ya, ini kayak untuk produk kue juga kayaknya teman-teman terus ada cobra chip, sawit terus ada gula moraces, kita akan melihat moraces disini moraces itu produk sampingan dari industri pengolahan gula yang masih mengandung gula dan asam-asam organik ya jadi kayak gini kayaknya memang kayak gula gitu terus ada famiga juga dapat dari kelapa sawit bahan makar nabati lalu ada margarin itu buat pembuatan kue terus kriselin ya kriselin cairan bening yang biasanya terbuat dari kedelai kelapa atau minyak kelapa sawit tidak berbau memberi tidak berbau dan ringan merasa manis dengan konsistensi seperti sirup seperti gula juga teman-teman lalu stroke fatty acid disini ya merupakan juga produk samping dari proses pengolahan minyak kelapa sawit mentah untuk bleach dan deodoran palm oil lalu kita lihat disini ini juga pabriknya juga ya teman-teman sugar milk sama sugar refinery untuk yang gula oke kita sudah berkenalan dengan PT. Tunas Baru Lampung DBK ya bergerak di bidang konsumen dan juga harga kelapa sawit yang lagi naik nih sekarang ya teman-teman saya sudah bahas di CSRA teman-teman boleh search di channel saya juga mengatakan bahwa harga CPO itu saya tembus kalau tidak salah 4.000 4.800an ringgit per ton jadi luar biasa sekali karena ekonomi mulai kembali sehingga kelapa sawit mulai dicair lagi dan demandnya mulai naik karena itu kita akan melihat laporan keuangan dari PT. BLA yang tentunya pasti baik ya teman-teman ya kita akan lihat sama-sama di RTE bisnis bagi teman-teman seperti biasa yang ingin melihat tutorial RTE bisnis boleh klik video saya yang ada di atas sini dan sekarang mari kita masuk ke RTE bisnis beginilah pendapatan daripada TBLA fundamental daripada TBLA juga nice juga ya kita lihat disini hijau terus dan juga rajin bagi dividennya 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 rajin sekali ya terakhir kali itu pada bulan Agustus sudah bagi dividen ya kita lihat disini di fundamental operating profit lebih besar daripada net profit jadi operatinnya sehat nice PRnya 6,3 nice operating profit margin 14% di atas 10% ya jadi nice tapi net profit marginnya itu 5% doang jadi ya kurang ya dan yang menyedihkan disini adalah di cash ratio nya cuma 6% ya teman-teman jadi keuangan daripada TBLA ini kurang sehat masih mendingan daripada masih mending CSRA ya CSRA itu tidak punya kelemahan cuma masih belum membagi akan dividennya itu saja kekurangannya kalau TBLA kalau untuk trading masih boleh teman-teman ya karena memang NIP% nya tinggi-tinggi dan rajin bagi dividen tapi kalau untuk investasi hati-hati karena cash ratio nya itu tipis jadi bahaya bisa saja menjadi terjadinya gagal bayar ya demikianlah tentang TBLA yang keuangannya cash ratio nya kurang bagus terapi memberi NIP% dan sering bagi dividennya dan kita ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati